Halo guys, apa kabar kalian? Kali ini saya mau bahas salah satu film yang bergenre drama Mystery Thriller yang rilis tahun 2001. Beberapa dari kalian mungkin baru lahir tahun ini, tapi udah punya anak aja sekarang kan? Itulah kehidupan, secepat itu memang berlalu. Film ini berjudul The Gloss House. Sudah pernah nonton? Melihat posternya kalian pasti mengira kalau ini adalah film horror. Awalnya saya juga mikir gitu, tapi setelah nonton filmnya baru sadar ini film lebih banyak drama Mystery Thriller-nya. Yaudah tanpa banyak bacot, mari kita keringkasan cerita filmnya aja. Hmm, gimana gak mikir ini film horror kalau scene pembukanya aja kayak gitu? Empat orang sekawan ini bernama Zoe, Tasya, Maggie, dan karakter utama kita yang bernama Ruby. Mereka berempat malam itu membohongi orang tuanya agar bisa nonton dan ngemil kretek daun sambil minum tua. Sebenarnya mereka masih ingin keliuran, tapi karena Ruby takut ketahuan oleh orang tuanya, mereka memutuskan untuk pulang. Esok paginya sebelum berangkat sekolah terlihat orang tua Ruby yang sangat menyayangi dia dan adiknya yang bernama Red. Meski begitu, mungkin sifat orang tuanya yang terlalu overprotektif inilah yang membuat Ruby menjadi anak pembangkang karena menginginkan kebebasan. Setiap malamnya Ruby ini selalu nyelinap keluar agar bisa nongkrong bersama teman-temannya. Apalagi pada malam itu, orang tuanya sedang diner mewah di sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Kesempatan yang tidak mungkin disiasiakan oleh Ruby untuk hangout bersama sahabatnya. Namun saat pulang ke rumah, Ruby melihat ada mobil polisi di depan rumahnya. Hal itu membuat dia sangat kesal karena berpikir orang tuanya baru saja melapor kepada polisi karena mengira dia kabur dari rumah. Tapi saat memasuki rumahnya, Ruby mendapati rumah itu dalam keadaan sunyi karena ternyata... Ruby dan Rare sekarang sudah menjadi yatim piatu. Hal itu membuat mereka sangat sedih karena sekarang sudah tidak memiliki siapa-siapa. Setelah pemakaman orang tuanya itu, adik ibunya yang bernama Jack sempat mendatangi Ruby untuk menawarkan bantuan kapanpun dia dan Rare membutuhkannya. Tapi Ruby menolaknya karena sudah 10 tahun mereka tidak pernah bertemu. Ruby pun menganggap kalau pamannya itu tidak menyayangi mereka. Pengacara keluarga mereka yang bernama Alvin kemudian mendatangi Ruby untuk memberitahu kalau semasa hidupnya orang tua mereka sudah menyiapkan dana warisan yang sangat banyak untuk Ruby dan Rare. Alvin memastikan kalau secara finansial mereka tidak perlu khawatir. Dia juga memberitahu kalau Ruby dan Rare akan tinggal bersama wali yang sudah ditunjuk oleh orang tuanya sampai Ruby nanti dewasa. Alvin juga meminta Ruby untuk menceritakan jika siandainya nanti dia dan adiknya mengalami masalah dengan wali mereka tersebut. Alvin menginginkan Ruby tidak hanya mengegap dia sebagai seorang lawyer tapi juga orang kepercayaannya. Wali yang sudah ditunjuk tersebut adalah tetangga mereka sendiri yang bernama Terry Glass dan istrinya yang bernama Erin. Setelah mengadopsi mereka, Terry dan Erin mengajak Ruby dan Rare pindah ke Malibu dan menjual rumah orang tuanya. Meski berat meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan itu, tapi Ruby terpaksa mengikuti Erin dan Terry untuk memulihkan trauma pasca kehilangan orang tuanya akibat kecelakaan tersebut. Untungnya rumah Terry dan Erin sangat mewah dan juga memiliki pemanangan yang sangat indah, sehingga Ruby dan Rare bisa sedikit melupakan kesedihannya. Terry kemudian mengajak mereka berkeliling dan memperkenalkan mereka kepada arsisten rumah tangga yang bernama Vicky. Namun Ruby mulai merasa ada yang janggal saat mengetahui dia dan Rare harus berbagi kamar. Padahal secara usia sekarang dia sudah 16 tahun dan Rare 11 tahun, jadi mereka sudah mulai puber lah. Namun Terry berkata kalau itu hanya untuk sementara waktu, tapi itu tetap membuat Ruby merasa tidak nyaman. Dia bahkan sampai mengancam akan menghajar Rare jika berani mengintipnya ganti baju. Tapi yang namanya Rare, anak ini emang orangnya usil, dia gak mau balik badan saat Ruby ingin ganti baju sebelum tidur. Karena itu Ruby memutuskan untuk ganti baju di luar kamar. Tapi Ruby merasa ada yang sedang mengintipnya, karena itu acara ganti baju pun kagak. Esok harinya Ruby diantar oleh Erin menuju sekolahnya. Sebenarnya Ruby tidak senang dengan sekolah yang dipilih Erin dan Terry tersebut, karena mereka memindahkannya ke sekolah negeri. Apalagi Ruby merasa tidak nyaman karena harus pindah di pertengahan semester. Tapi Erin berusaha meyakinkannya kalau mereka hanya menemukan sekolah negeri dan anak-anak di sana juga tidak suka membuli orang. Tapi sampenya di sekolah tetap saja membuat Ruby merasa tidak nyaman. Apalagi anak-anak itu mulai mempertanyakan alasannya pindah ke sekolah tersebut yang membuat Ruby terus teringat dengan kejadian mengerikan yang dialami oleh orang tuanya. Sepulang sekolah, Rare sangat senang karena Terry dan Erin memilikannya video game yang selama ini tidak pernah dibelikan oleh orang tua mereka. Bukannya Carrie, tapi orang tuanya tidak ingin Rare tidak fokus belajar. Hal itu membuat Ruby mulai merasa tidak nyaman dengan Terry dan Erin. Ruby semakin jengkel saat Erin menguping pembicaraannya dengan Tasya melalui telpon. Saat itu Ruby mengatakan kalau dia tidak menyukai murid-murid di sekolah tersebut. Karena itu, Erin meminta Ruby untuk menjaga etitudenya di sekolah tersebut. Malam harinya, Ruby mengalami mimpi buruk tentang kecelakaan yang dialami oleh orang tuanya. Karena tidak bisa lanjut tidur, Ruby kemudian pergi berenang. Ruby merasa tidak nyaman dengan tetapan Terry yang seperti ingin menerkamnya. Saat itu, Terry memintanya agar tidak berenang pada jam 3 pagi karena menimbulkan suara berisik. Karena itu tadi dia mengira ada maling, makanya langsung mengeceknya keluar. Terry kemudian berkata kalau dia akan memasang alarm agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Esok harinya, Ruby mengikuti sekolah mengemudi. Materi hari itu adalah mengenai pengaruh alkohol sebagai penyebab kecelakaan di kalangan anak muda. Hal itu kembali memangkitkan ingatan Ruby mengenai kecelakaan kedua orang tuanya. Saat makan malam, Ruby terus merenung karena pelajaran tadi. Erin yang menyadari Ruby sedang batman mencoba menanyakan apa yang terjadi. Ruby hanya berkata kalau dia lagi datang bulan. Karena itu, Erin memberinya obat peredah nyelih. Saat itu, Ruby melihat Erin menyimpan banyak morfin, atifan, glicodin, amirol yang membuat dia merasa curiga. Saat dini hari, Ruby kembali terbangun karena Red lupa mematikan TV yang sudah ketiduran. Saat itu, dia mendengar Erin dan Terry yang sedang bertengkar. Ruby yang merasa penasaran mencoba mengintip mereka, tapi dia ketahuan oleh Terry. Esok harinya, seorang siswa yang bernama Hannah kembali menanyakan alasan Ruby pindah ke sekolah tersebut. Karena kesal terus ditanya, Ruby asal jawab aja dengan alasan dia ketahuan mencontek esai dari internet. Karena itu, dia akhirnya pindah ke sana. Sore harinya, saat mengerjakan PR, Terry mengajak Ruby pergi nonton lalu mampir ke pesta perusahaannya. Tapi rupanya Terry hanya ingin mengajak Ruby pergi diner dengan alasan untuk menjelaskan mengenai pertengkaran dia dan Erin semalam. Terry mengatakan kalau itu bukan masalah yang serius dan meminta Ruby untuk tidak khawatir. Ruby bertanya apakah pertengkaran itu karena kehadiran mereka di rumahnya. Namun, Terry membantahnya dan berkata kalau itu hanyalah masalah pasangan suami istri seperti umumnya. Dalam perjalanan pulang, Terry menyetir ugal-ugalan yang membuat Ruby merasa takut. Namun, dia semakin ketakutan saat merasa Terry mulai memandangi tubuhnya. Hingga akhirnya... Sampainya di rumah, Terry meminta Ruby agar tidak terlalu berisik dengan tujuan tidak memengunkan Erin dan Red. Saat itu, Ruby melihat Erin yang sudah teler sambil memegang suntik. Karena itu, Ruby yakin kalau dia adalah seorang pencandu. Esok harinya, Ruby menatangi Alvin untuk menceritakan kalau dia merasa tidak nyaman dengan tingkah Terry yang kemungkinannya tertarik kepadanya. Apalagi dia merasa kalau Erin adalah seorang pencandu. Namun, Alvin malah menganggap kalau itu hanya karena dia belum terbiasa dengan mereka. Karena terkadang memang sulit untuk tinggal bersama Wali. Tapi jika Ruby tidak mau tinggal bersama Terry dan Erin, Alvin bisa memindahkan mereka. Tapi ada risiko yang harus diketahui oleh Ruby, yaitu mereka akan ditanggung oleh negara. Dan itu jauh lebih buruk. Ruby yang mulai kesal kemudian berkata kalau dia berpikir Alvin memang ingin membantunya seperti yang dia katakan dulu. Mendengar itu, Alvin akhirnya bersedia menghubungi dina sosial untuk menyelidiki keluarga gelas tersebut. Sebelum pergi, Ruby bertanya berapa sebenarnya uang warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Alvin mengatakan masing-masing dari mereka akan mendapatkan 4 juta dolar. Karena itu, Alvin meminta Ruby untuk tidak perlu khawatir. Malang harinya Terry dan Erin mengajak Ruby berbicara karena mengetahui Ruby menemui Alvin. Erin mengatakan kalau obat yang dia suntikan sebelumnya adalah insulin karena dia mengalami diabetes. Erin juga menyayangkan soal kejadian semalam setelah mendengar cerita dari Terry. Namun Erin memastikan kalau Terry tidak berniat melakukan apapun. Karena itu, dia ingin Ruby mempercayai mereka. Esok harinya setelah latihan mengemudi, Ruby memutuskan untuk mendatangi kantor Terry dengan cara berjalan kaki karena Vicky tidak datang menyemputnya. Karena saat itu, Terry sedang rapat asistennya meminta Ruby untuk menunggu di sebuah ruangan. Saat itulah Ruby mengetahui kalau Terry memiliki hutang jutaan dolar kepada rentenir dan sudah jatuh tempo. Terry yang menyadari Ruby ada di sana langsung menutup pintu ruangannya. Rupanya saat itu Terry tidak memiliki uang untuk membayar hutang tersebut yang membuat preman-preman ini marah. Ruby kemudian memutuskan untuk berkeliling perusahaan sewa mobil milik Terry tersebut. Saat itu, dia melihat sebuah mobil yang sangat mirip dengan mobil ayahnya. Namun, saat ingin menceritahu pemilik mobil tersebut, Terry sudah mengajaknya pulang. Dalam perjalanan pulang itu, Terry akhirnya memberitahu kalau Vicky terpaksa dipecat karena ketahuan mengantar Ruby ke tempat tongkrongan tanpa seizin dia dan Erin. Hal itu semakin membuat Ruby merasa tidak nyaman karena Terry sudah mulai mengekangnya. Malam harinya, Ruby berhasil mengetahui password alarm rumah Terry yang nanti akan kita ketahui alasannya dia menginginkan password tersebut. Setelah makan malam, Ruby terlihat sedang membuat makalah saat Terry menatanginya. Namun sebenarnya, Ruby juga sedang membaca artikel tentang kecelakaan yang dialami oleh orang tuanya dulu. Melalui artikel itu, Ruby mengetahui kalau ayahnya mengendarai mobil BMW, padahal mobil ayahnya adalah Seb. Karena itu, Ruby mengirim email kepada Alvin untuk memintanya menceritahu pemilik mobil BMW yang dikendarai oleh ayahnya. Hingga akhirnya, Ruby ketiduran saat membuat makalah tersebut. Terry yang melihat itu langsung menghampirinya, namun tidak berniat macam-macam kok. Terry ternyata cuma ingin membantu Ruby menyelesaikan makalahnya. Hal itu membuat Ruby merasa senang dengan kebaikan Terry tersebut. Siang itu, seorang petugas dinas sosial yang bernama Nancy mendatangi Ruby untuk mewawancarainya karena ingin menindaklanjuti laporan Alvin tadi. Ruby awalnya sedikit ragu-ragu menceritakan mengenai masalahnya kepada Nancy karena dia merasa dilema. Di satu sisi, Terry sudah berbuat baik dengan membantunya. Tapi di lain sisi, Terry membuat dia merasa tidak nyaman. Karena itu, Nancy memintanya untuk menceritakan semua yang dirasakan oleh Ruby. Karena itu, nanti akan menentukan apakah mereka akan tetap tinggal bersama Terry atau tidak. Setelah mendengarkan semua cerita Ruby, Nancy menatangi rumah Terry untuk mengklarifikasi mengenai cerita tersebut. Namun setelah mengeceknya ke sana, Terry dan Erin sudah memisahkan kamar Ruby dan Red. Apalagi, Red juga berbohong mengenai video game yang diberikan Terry dan Erin yang membuat Ruby marah karena Nancy menganggapnya berbohong. Saat itulah Ruby menemukan surat dari sekolah Westcott yang dibuang oleh Terry dan Erin. Isi surat itu adalah pembatalan Ruby bersekolah di sana. Yang artinya, sekolah Ruby sekarang bukan pilihan satu-satunya, seperti perkataan Erin tadi. Karena itu, pihak sekolah mengembalikan dana pendidikannya sebesar 30.500 dolar. Ruby juga menemukan surat dari Jack yang menanyakan keadaan mereka dan meminta Ruby menghubunginya. Hal itu membuat Ruby semakin yakin kalau Terry dan Erin memiliki niat jahat terhadap mereka. Beruntung, Ruby berhasil menyembunyikan kertas tersebut. Apalagi setelah itu, Ruby juga mendapati akun Amerikan Online-nya juga diblokir oleh Terry. Puncaknya saat tengah malam, Ruby mendengar percakapan Terry dan preman perusahaan Tarzana tadi yang memintanya untuk segera melunasi hutangnya. Terry berkata kalau sebenarnya dia sudah ingin mencicil hutang tersebut. Tapi Terry mengaku kalau dia baru saja ditipu oleh rekan bisnisnya. Meski begitu, dia berjanji akan segera mencicil hutangnya karena Terry baru saja mendapatkan sumber keuangan baru. Mendengar itu, Ruby menyadari kalau Terry dan Erin sedang memanfaatkan dia dan Red. Esok harinya, Ruby menghubungi Alvin untuk menanyakan apakah dia sudah mengetahui pemilik mobil BMW yang dikendarai oleh ayahnya. Alvin mengatakan kalau mobil itu terdaftar milik perusahaan Terry. Ruby kemudian bertanya apakah Alvin sudah mengerti mengenai kecurigaannya. Sampai akhirnya seseorang mendatangi Ruby. Rupanya bu kepala sekolah ingin menemui Ruby karena makalah yang ditulis oleh Terry kemarin hasil pelagia dari salah satu tesis. Karena itu sekolah terpaksa mengeluarkan Ruby setelah Hana juga menceritakan percakapan mereka tadi kepada pihak sekolah. Padahal itu tadi cuma bercanda ya cu. Eh malah jadi panjang urusannya kan karena pihak sekolah memang menganggap Ruby sering melakukan pelagiarisme. Ruby semakin kesal karena Terry tidak menceritakan masalah yang sebenarnya kepada Erin dan malah meminta dia bertanggung jawab. Karena itu Ruby mencoba menghubungi pamannya si Jack. Tapi saat itu dia sedang berada di luar negeri sehingga panggilan Ruby dialihkan ke pesan suara. Ruby yang sudah tidak tahan dengan kepalsuan Terry dan Erin memutuskan untuk kabul dengan cara mencuri kunci mobil Terry. Setelah mengatakan kalau ada bagi-bagi kaset Dragon Ball gratis di blockbuster, Red akhirnya bersedia untuk ikut. Padahal dia awalnya nolak karena ngantuk. Inilah alasannya Ruby mencetak password alarm tadi agar dia bisa kabur. Sayangnya Terry terbangun saat mereka keluar dari garasi. Dalam perjalanan, Ruby akhirnya memberitahu Red kalau Terry dan Erin bukan orang yang baik karena cuma ingin memanfaatkan mereka. Namun Red malah tidak percaya karena menganggap mereka orang baik. Ruby kembali mengatakan kalau otak Red sudah dicuci dengan semua kemewahan yang mereka berikan. Sehingga dia sudah tidak mampu untuk melihat kebenarannya. Saat itu mereka diminta putar balik dan mencari jalur alternatif karena jalan tol yang mereka lalui mengalami longsor. Namun Pak Paul akhirnya menyadari kalau mereka anak dibawa umur dan meminta Ruby menunjukkan SIM dan estingkanya. Tidak lama kemudian Terry akhirnya sampai di sana dan membawa mereka kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan, Ruby berkata kalau dia sudah tahu Terry yang membunuh ayahnya karena mobil yang dia kendarai terdaftar atas nama perusahaan Terry. Tapi Terry beralasan kalau dia sengaja meminjamkan mobil mewah itu untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Tapi Ruby tentu saja tidak percaya dengan pengakuan tersebut. Apalagi Terry sempat berkata kalau Ruby dan Red adalah miliknya. Sampainya di rumah, Ruby mencoba untuk kabur. Tapi Terry berhasil menangkapnya. Terry akhirnya meluapkan amarahnya dan berkata kalau Ruby boleh pergi kemanapun yang dia inginkan. Karena dia hanya membutuhkan Red tinggal bersama mereka selama 7 tahun lagi. Karena Ruby terus memberontak, Erin terpaksa memberinya obat bius. Esok harinya Terry mendatangi bank untuk mencairkan dana warisan Ruby dan Red sebesar 250 ribu dolar dengan alasan untuk merinovasi rumah. Tapi bank menolaknya karena Ruby sudah mengirim surat pengembalian dana dari SMA West Coast tadi. Karena itu, bank curiga Terry menyalahgunakan dana tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk membekukan rekening warisan Ruby dan Red sampai selesainya penyelidikan. Masalah keluarga Glass semakin bertambah karena Erin ketahuan mengambil obat secara diam-diam untuk memenuhi kecanduannya. Karena itu pihak rumah sakit mencabut lisensi prakteknya dan Erin pun dipecat. Hal itu membuat Erin dan Terry bertengkar. Karena sekarang mereka tidak bisa mendapatkan obat bius untuk Ruby. Sementara Erin menyalahkan Terry karena sudah berhutang jutaan dolar kepada Tarzana. Karena tidak ingin terus berdebat, Terry memutuskan untuk mencari obat bius. Jika tidak menemukannya, mereka terpaksa memenuhi Ruby. Setelah memastikan kalau Terry sudah pergi, Erin kembali nyadot Morphine dong sambil melihat rekaman kebersamaan dia, Terry, dan keluarga Baker saat liburan bersama. Erin akhirnya sempoyongan karena sudah terlalu teler. Esok harinya, Ruby akhirnya sadar karena obat biusnya sudah mulai hilang. Saat itu, dia merasa Red tidur di sampingnya dan memintanya untuk segera bangun. Terry akhirnya pulang dan langsung mencari Erin. Sampai akhirnya, dia melihat Erin yang sudah meninggal. Beruntung saat itu Ruby dan Red sudah sembunyi. Namun mereka akhirnya tertangkap lalu Terry mengurungnya di gudang. Untungnya, Ruby menemukan ventilasi dan meminta Red untuk membobolnya. Saat itu, Red melihat Terry mengeluarkan mobil jaguarnya lalu kembali ke dalam. Rupanya, Terry ingin tidur karena sudah sangat kelelahan setelah berkeliling mencari obat tadi. Ruby yang mengetahuinya meminta Red untuk mengambil kunci mobilnya lalu membukakan pintu dari luar karena dia tidak mau di lubang ventilasi. Saat akan kabur dari sana, Terry tiba-tiba terbangun karena Alvin mendatangi rumahnya. Alvin sangat marah setelah mengetahui rekening warisan Ruby dan Red dibekukan karena ada indikasi penyalahgunaan dana. Alvin berkata kalau merasa sangat kecewa karena dia dan keluarga Baker sudah mempercayainya. Saat Terry mencoba menjelaskannya, preman dari Tarzana tadi datang ke sana karena Terry selalu ingkar janji saat akan membayar hutangnya. Terry langsung berkata kalau semua itu adalah salah Alvin karena dia adalah rekan bisnis yang sudah menipunya. Dua preman ini memaksa Terry untuk menemui bos mereka di kantor. Tapi Terry tidak mau mereka membawa mobil Jaguar tersebut dan ngotot untuk menggunakan mobil Volvo. Ruby akhirnya menyadari sesuatu dan merusak semua ban mobil Volvo tersebut sehingga mereka terpaksa membawa mobil Jaguarnya. Rupanya alasan Terry tidak ingin naik mobil Jaguar karena dia sudah merusak rem mobil tersebut untuk memalsukan kematian Erin seperti kecelakaan. Bang preman ini akhirnya menyadari saat mobil itu terus melaju dan tidak bisa dihentikan yang membuat mereka mengalami kecelakaan. Sementara Ruby dan Red akhirnya diselamankan oleh polisi yang menemukan mereka. Mereka kemudian berhenti di TKP kecelakaan Terry tadi karena Pak Sheriff ingin memerksanya. Namun saat itu dia hanya menemukan mayat bang preman saja. Teri akhirnya sudah tewas. Sementara Ruby dan Red sekarang ikut Jag setelah mengunjungi makam orang tua mereka dan filmnya tamat. Gimana? Nggak ada horornya kan? Jadi emang brengsek ya. Terry dan Erin ternyata bersedia menawa Ruby dan Red cuma karena ingin hartanya doang. Jadi memang tadi itu Ruby sebenarnya sudah cepat curiga. Kalau sebenarnya Terry dan Erin ini sengaja mendekati orang tuanya agar dia bisa menjadi wali mereka. Dan kecurigaan Ruby itu ternyata memang benar. Yaudah sekian dulu bacotan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channel ini. Aktifkan tombol loncengnya. Like, comment, dan share juga video ini. Terima kasih jika sudah. Sampai ketemu kita di ringkasan cerita film berikutnya. Terima kasih sudah menonton.